Intro Setelah melalui proses Kongres Forum Anak Belawan Bersatu atau FABB di Kecamatan Medan Belawan yang dihadiri ratusan anggota, akhirnya Rahmat Cairil Caniago, terpilih menjadi Ketua Umum Forum Anak Belawan Bersatu di Aula Kantor Kecamatan Medan Belawan Rahmat Cairil Caniago terpilih secara aklamasi setelah pasangannya, Sutyono mengendurkan diri dari Bursa Pencolonan sebagai pimpinan organisasi tersebut Banyak permasalahan yang ada di Belawan mulai dari infrastruktur yang rusak serta tawuran warga Rusaknya generasi muda dikarenakan narkoba, anak-anak putus sekolah, serta masih banyak lagi Polemik di Belawan yang jadi tugas paling berat nantinya akan dipikul oleh Ketua Terpilih agar FABB dapat menyelesaikannya dengan cara duduk bersama antara elemen masyarakat dengan FABB untuk mencari solusinya Yang pertama kita coba mengenai berbagai hal yang dialami masyarakat Soalan tata lingkungan, soalan ekonomia, soalan pendidikan Itu menjadi langkah yang terutama bagi kami untuk bekerja ke depannya Semoga saja semua kota punya semangat yang sama dengan Dewan Pembina dan dengan kami berat nunggu Untuk agar memperbaiki ini, semampu kami, sebisa kami, dan tentu juga dengan berkorenasi dengan bagi pihak Baik itu pemerintah maupun stakeholder swasta Apalagi ini Ketua, ini kan di Belawan ini kan sering terjadi ketawuran ini ya Ketua ya Bagaimana menyikapinya Ketua mengenai ketawuran yang di Belawan ini Ketua? Ya, persoalan kenakaran remaja adalah persoalan merahit atau persoalan harga diri, kepercayaan diri dari anak muda Banyaknya remaja-remaja kita yang putus sekolah dan ketidakmampuan mereka dalam melihat persoalan masa depan Akhirnya mereka putus harapan dan mereka mencoba mengaktualisasikan dirinya dengan aktivitas-aktivitas negatif bersifat tawuran Karena dengan aktivitas itulah mereka merasa dirinya bisa dihargai Kita akan pindah dari Belawan sebelum masyarakat Belawan ini mempunyai titik-titik kesenangan Untuk memang mereka bisa hidup yang layak dan memang nyaman untuk tinggal di Belawan Maka buruk anak Belawan bersatu ini hadir adalah ingin bersama dengan masyarakat Kecamatan Medan Belawan untuk bagaimana Belawan ini dari tata kotanya, baik lingkungan, infrastruktur, dan yang lainnya Bisa lebih berubah, bisa lebih baik, bisa lebih indah Dan dari sisi keamanannya bisa lebih nyaman Dan juga bisa menjadi satu contoh bahwasannya Belawan ini memang adalah Belawan yang orang siapa saja masuk ke Belawan Sudah ada jaminan keamanan dan kenyamanannya Dari Belawan Sumatera Utara, Persoran Sitorus Tribrata TV, Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!